Maturia Ministri Bagi Bapak Hizkiya Kunarate, Saudari Rina Rosalina Suteja, Bapak Tigor Tanjung, dan Bapak Sutrisno dari Pospel Wai Handok Doa kami kiranya anugerah, rahmat, dan damai sejahtera berkat Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudari Serta sukacitanya disempurnakan bersama keluarga terkasih dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa Kini kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan mendahulunya kita berdoa Bapak di dalam surga layakanlah kami yang terbatas ini dalam segala kefanahan kami Untuk dapat membaca, mendengarkan, dan memaknai serta melakukan kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami Dalam tentunan kuat-kuasa roh kudus dan hikmat Allah Demi Kristus Yesus kami berdoa, amin Bacaan Alkitab terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke 10 yang menyatakan Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu Entah di luar tubuh, aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia Atas orang itu, aku hendak bermegah Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah Selain atas kelemahan-kelemahanku Sebab, sekiranya aku hendak bermegah juga Aku bukan orang bodoh lagi Karena aku mengatakan kebenaran Tetapi aku menahan diriku Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku Lebih daripada yang mereka lihat padaku Atau yang mereka dengar daripadaku Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku Yaitu, seorang utusan iblis untuk menggocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Tetapi, jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan, di dalam kesukaran Di dalam penganayaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah, maka aku kuat Demikianlah sabda Tuhan Saudaraku, bagi anda yang pernah menonton film Superman Pasti bisa menjawab pertanyaan ini Siapa musuh terbesar Superman? Musuh Superman bukanlah superhero lainnya Tapi musuh terbesar si manusia baja adalah sebuah batu Yang disebut Kryptonite Meski Superman adalah superhero yang sangat kuat Cepat, bahkan kebal dalam memiliki banyak kelebihan Tapi asalkan didekatkan dengan batu Krypton itu Maka ia akan menjadi sangat lemah Dan bisa dikalahkan dengan mudah Hal inilah yang membuat cerita atau kisah Superman menjadi seru Jika saja tidak ada cerita tentang batu Krypton Dari Superman Selalu tak terkalahkan Mungkin Kisah Superman menjadi membosankan Kelemahan, kekurangan, keterbatasan Atau hal-hal buruk dalam tanda petik Yang terjadi di hidup kitalah yang sebenarnya Membuat hidup kita terasa menarik Dalam film Life of Pai Ada satu kalimat menarik dari Pai Sang tokoh utama yang harus terkatung-katung di samudera Bersama seekor harimau Yang selalu membuatnya takut Ia mengatakan Harimau itulah yang menyelamatkan hidupnya Ketakutannya pada harimau itulah Justru membuatnya tetap waspada Untuk terus tetap bertahan hidup Seperti dikatakan dalam kejadian 50 ayat yang ke-20 Jika Yusuf tidak mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya Ia mungkin pun tak akan bisa menyelamatkan bangsanya Mikian dalam Masmus 119 ayat 67 hingga 71 dikisahkan Jika Daud tidak mengalami hidup sebagai beronan dan penindasan dalam hidupnya Mungkin ia tidak akan berbalik dari dosa yang pernah ia lakukan Jika Paulus pun tidak mengalami apa yang ia sebut Duri dalam daging itu Ia mungkin tidak akan merasakan kuasa pemeliharaan Allah dalam hidupnya Saudaraku ada begitu banyak orang Kristen yang frustrasi dan putus asa Karena harus mengalami keadaan yang tidak baik Walaupun ia merasa telah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 8 Rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Namun yang jelas Dalam setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita Entah itu baik atau buruk bagi daging kita Selalu ada maksud mulia di dalamnya Yang dimaksud duri dalam daging bagi kita di saat ini Mungkin masalah kesehatan kita Bisa juga masalah dalam keluarga kita Masalah dalam pelayanan kita Ataupun masalah dalam keuangan kita Berulang kali kita berdoa Namun sepertinya duri itu tetap ada Kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Paulus Kelemahan menjadi kekuatan Kedengarannya mustahil Namun seringkali itulah cara Allah Untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita Karena kita sadar Bisa jatuh Kita pun hati-hati dalam melangkah Karena kita sadar kita bisa sakit Maka kita menjaga kesehatan Dan menghargai tubuh kita sebagai anugerah Allah Karena kita sadar Kita hanya manusia rapuh Kita pun hidup mengandalkan Allah Kekurangan bisa menjadi kelemahan dan penyesalan Tapi juga bisa menjadi motivasi Dan cara agar kita selalu mengucap syukur Menyadari berkat Allah pada kita Pertanyaannya Mana yang Anda pilih? Ingatlah Pada saat diizinkan Mengalami duri dalam daging Jangan pernah melihat Tuhan Dari sudut pandang yang keliru Atau berpikir bahwa Tuhan tidak adil Sebaliknya Sadarilah bahwa ada kalanya Duri dalam daging tersebut Diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita Misalnya saja Jika tidak memiliki domba-domba yang bandel Mungkin kepemimpinan kita Tidak akan sedewasa sekarang ini Jika tidak memiliki sakit penyakit Mungkin tingkat kebergantungan kita kepada Tuhan Tidak sebesar ini Jika tidak ada orang-orang yang selalu Mengganggu dan menyakiti kita Mungkin karakter kita Tidak akan terasa dan terbentuk Seperti saat ini Semuanya itu mungkin Duri dalam daging Tapi itu justru diperlukan Untuk membentuk kehidupan kita Sesuai dengan maksud dan rancangan Tuhan Bila mana Anda sedang mengalami sakit Atau masalah dalam waktu yang lama Apakah Anda sedang bertanya-tanya pula Mengapa sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita Barangkali perlu bagi kita Untuk mengubah doa kita Sudaraku Mari belajar memiliki iman Seperti Rasul Paulus yang berkata Sebab itu terlebih suka aku bermegah Atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus Turun menaungi aku Segala sesuatu dalam hidup ini Sudaraku dapat dipergunakan Untuk kebaikan Tuhan Pertanyaannya Apakah kita bersedia Dan mau menunjukkan kedewasan Untuk menerima maksud terbaik Yang Tuhan telah siapkan Untuk tunjukkan dalam hidup kita Amin Sudaraku mengakhiri perlindungan di saat ini Mari kita sehati dalam doa Bapak Pagi ini di hari pemberianmu Kami bersyukur untuk kesempatan bersaat Tedu Dan sapaan firmanmu Yang mengingatkan kami bahwa Kelemahan bisa menjadi kekuatan Dikala kami dapat meresponnya dengan cara yang benar Karena itu ingatkanlah kami dengan rohmu yang kudus Bahwa sejatinya kami membutuhkan duri dalam daging Untuk mendewasakan iman kami Demi Kristus Yesus Kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Selamat pagi Sudaraku Ingatlah Kita seringkali lupa Bahwa kita sejatinya Butuh duri dalam daging Untuk mendewasakan iman kita Selamat berkarya Selamat beraktifitas Dan selamat menerima anugerah Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya itsi